dan juga pengundian untuk setiap cabang, kecuali untuk cabang olahraga gapleh dan catur itu akan ditunda dulu mengingat jumlah peserta masih belum terlalu banyak, sehingga kita akan evaluasi apakah memang akan jadi diselenggarakan atau tidak. Baik, mungkin untuk yang pertama kita akan bahas terkait, selamat datang Kang Agung, selamat bergabung, untuk pertandingan mini soccer. Jadi sesuai rencana kami untuk Olimpiago tahun 2024 ini, akan dimulai hari Sabtu Lusa, tanggal 13 Juli, dan akan mempertandingkan dulu cabang olahraga mini soccer. Saya izin share screen. Untuk mini soccer ini diikuti oleh 8 tim, kemudian nanti panitia akan membagi babak penyisihan menjadi 2 pool dengan setiap pool terdiri dari 4 tim, dan akan bertanding dengan sistem semangat kompetisi, kemudian nanti juara dan rara pool akan bertanding lagi, memperbutkan posisi 1 sampai 4, kemudian juara ke-30 memperebutkan ranking 5 dan 6, dan juara ke-40 akan bertanding memperebutkan ranking ke-8. Jadi di sini bagi tim yang memang sudah tersingkir di babak penyisihan, tetap kita berikan kesempatan untuk bertanding, selain untuk makin mempererat silaturahmi, makin banyak bertanding dengan angkatan-angkatan lain, juga memang untuk penentuan juara umum, karena kita menerapkan sistem poin untuk setiap cabang olahraga. Kemudian yang agak berbeda mungkin dibandingkan lalu adalah bola yang digunakan adalah bola praktik, kemudian tidak ada offset, dan langsungkan 2 babak untuk setiap pertandingan dengan masing-masing babak dari 15 menit motor. Nanti mungkin kita diskusikan lagi ya aturan-aturan lain yang memang belum tercantum di sini, dan berikutnya mungkin kita akan lihat peserta untuk mini software ini yang ke-8 tadi, mohon di cek kembali dari angkatan 90, 93, 95, 96, 99, 2000, 2014, dan 2018. Nah, ini mohon pendapat untuk yang mini soccer ini karena memang baru, apakah kita akan mengadakan sidit atau tidak mengacu kepada hasil tahun lalu, karena untuk tahun lalu memang bukan mini soccer, tapi futsal, tapi secara permainan kan tidak berbeda jauh. Juaranya itu dulu angkatan berapa ya Kang Dik ya? Ikut lagi nggak sekarang? Juara 3 itu 90 kalau nggak salah, kemudian... Oh, 99? Ya. Om Dep ya, juara 99 ya juaranya ya? Di final mengalahkan 2014 kalau nggak salah. 18 Kang? Eh, 18 ya? 99, 18, 90... 90 lawan siapa ya? 3-4-nya itu... Ya, mungkin 2 sidit aja lah menurut saya, sidit 1, 2, sidit 2 ya. Sepakat nggak? Ada yang keberatan? Ya, bisa disepakat ya karena nggak ada yang... Ini baka akan ditempatkan sidit satunya... Satunya berarti di pool A itu adalah goal... 9... Eh, 18 ya? Ya Kang, 18. Satunya? 99 atau 18? 18 Kang, juara satunya. 18. Kemudian di pool B-nya berarti goal 99 ya. Yang lainnya akan kita undi. Berarti kita hilangkan 99 dan 18 ya. Oke. 93, 95, 96, 2000, 2014. Kita akan tempatkan di... Untuk mencari yang di A2 dulu. Mungkin nggak Kang Di mungkin bisa mengaba-aba untuk melakukan spin? Der aja. Der aja. Bismillah. Yang kedua di pool B. Mangga Kang Diki. Yang kedua di pool B. Yang kedua di pool B. Bapak banyak Kang? Spin atau apa? Bismillah atau apa? Kang Diki? Siap Kang. Assalamualaikum. Selamat pagi. Gas lah. Ya. 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 Yang kedua di pool B. Yang kedua di pool A. Angga Kang Rijal. Kang Rijal. Oke. Go, Pak. 90. 20. B. Jalan. Ada Om Dep. Angga. Ya. Gas Kang. Gas. 2 ya. Saya mohon izin untuk mengklik. Nah. Nanti langsung final nih. Tinggal. Berarti otomatis. 2018. Katakan anakku. Jadwal sudah kami siapkan. Tapi nanti kita akan cross-check lagi. Jadi mungkin sementara ini belum bisa jadi acuan ya. Nah. Nantinya jadi. Setiap pool. Kemudian nanti lanjutannya itu. Untuk yang juara. Tiga di pool. Nanti akan bertanding untuk memperebutkan ranking 5-6. Posisi keempat juga akan bertanding juga. Kemudian untuk yang tua besarnya itu. Nanti akan disilang. Dan nanti ada pertandingan final. Dan ketiga keempat. Pelaksanaan 13, 14, 20, dan 21 Juli. Jadi dua pekan. Dan nanti raihan poinnya untuk setiap ranking seperti ini. Mangga Om Rijal mungkin ada tambahan yang mau disampaikan. Terkait pelaksanaan untuk yang mini soccer. Kan ini nanti dikasih kan kan dokumennya? Dikasih, dikasih. Nanti di-share. Biar nggak nulis-nulis. Mangga, Kang Rijal. Mungkin ada beberapa yang mau disampaikan terkait aturan dan lain sebagainya. Jika ada yang kurang. Sebetulnya kalau untuk aturan nul secara umumnya sudah cukup. Mungkin nanti untuk masalah pertandingan di dalam ada wasit. Mungkin itu aja Pak. Sudah cukup. Ya karena bukan putsal ya berarti wasitnya mungkin kita akan pakai satu atau dua Pak? Tergantung kebijakannya Pak. Ketika misalkan memang harus dua ya dua orang. Cuma kalau satu juga bisa dirasa cukup karena ini untuk fun kayaknya. Ya betul. Cukup Pak. Kalau time out atau pergantian pemain? Kalau pergantian pemain gimana Amrija? Bebas aja? Untuk pergantian pemain itu bebas silahkan. Yang penting dikoordinasikan aja dengan wasit. Jadi kalau bola perjalan pun bisa dilakukan pergantian tinggal dipanggil orangnya aja. Untuk time out dalam satu babak boleh satu kali. Satu kali tiap satu babak. Ya jadi setiap pertandingan bisa dua kali ketika ada dua babak. Terlambahkan ya. Time out. Terlambahkan. Satu kali. Untuk masing-masing tim. Selama berapa menit? Kurang lebih 90 detik. Semua pemain Berline up 6 orang Keeper Kalangan Nah korang juga Nah korang juga Ini apalagi ya? Ini apalagi ya? Pergantian pemain Pergantian pemain Enggak yang lain? Enggak Kalau bola perjalanan Kita pakai sepatu Sepatu yang dibunuhkan Sepatu yang dibunuhkan Bang Rijal Sepatu mas Sepatu ket Sepatu ket Ada ini enggak tak? Ada Ketua 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 dan setiap kartu apakah ada value yang dikeluarkan atau tidak berarti aturan apa sama kayak luar biasa jadi dua kali perganti kan itu juga kalau gimana mau denda dua gak ada tapi untuk apa kalau menurut saya sih tidak ada kalau misalkan di pertandingan dua kali kemudian berarti langsung dikeluarkan langsung atau merah langsung keluar tapi kalau yang berikutnya boleh main lagi tidak boleh main ya kita tidak ada ini ada ini ada dalam 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 antisipasi aja terima kasih terima kasih aja jadi ada efeknya kalau lebih hati-hati jadi lebih lebih kalem lah kadang saya suka ke bawah kalau lagi main yang lain gimana kalau saya sih lebih condong seperti di basket ya hanya memang berlaku di pertandingan itu aja kalau ada 5 personal call kan langsung keluar saya ikut aja kan ikut kan bagus masih ada kan oke ya baik kemudian nanti cabang terakhir yang akan dipertandingkan itu adalah bola basket kenapa dipertandingkan terakhir karena memang untuk basket ini juga sedang dilangsungkan 3 basket antara alumni antara alumni SMP di kota Cimahi ya maka untuk basket kita akan mulai nanti tanggal 10 Agustus diikuti oleh 12 tim kemudian bapak penyisian nanti kita bagi menjadi 4 pool dengan setiap pool terdiri dari 3 bersanding dengan sistem sangat kompetisi nah nanti juara pool akan memperebutkan ranking 1-4 juara 2 pool memperebutkan ranking 5-8 dan juara 30 akan bertanding mungkin di bagiannya itu akan teteh kurang lebih seperti ini nanti setelah babak penyisihan ada babak 12 pasang nanti disilang bukan disilang jadi yang juara 30A dengan juara 30B juara 30C dengan juara 30D nanti yang menang lawan yang menang yang kalah dengan yang kalah sehingga kita punya ranking 1-12 ya kemudian mungkin kita bahas dulu aturannya sebelum ke penguntian rencana sih pertanyaan langsung kan 2 babak saja masing-masing babak dari 10 menit kotor gimana kurang lama atau cukup 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 2x10 cukup cukup ya kita niatnya juga untuk ini saya jadi keingetan ini kan peraturan pesertanya kan oh iya gimana iya siapa yang boleh ikut sebagai tambahan di alumni oh iya baik ini mungkin saya ulangi juga hasil dari sosialisasi yang kemarin bahwa untuk peserta itu pertama bisa dari alumni misalkan bosan yang layak kan dia ya misalkan 93 berarti dari alumni 93 boleh ada di tim 93 kedua karena basket ini untuk laki-laki berarti suami dari alumni 93 yang memang yang alumni perempuan ya yang alumni laki-laki gak ada suami dan anaknya anak laki-lakinya atau cucu cucu ya cucu itu untuk antisipasi angkatan 84 misalkan udah ada punya cucu gitu kan tapi jangan cuma main pro jadi kalau misalnya bukan alumni juga walaupun itu terikat dengan keluarga bisa main juga ya keluarga hanya dua ke bawah apa kesamping suami atau istri anak atau cucu kakak ya kakak gak bisa yang Sandra dilarang pemain pro ya gak imbang nah maka itu pak cuma nanti untuk penentuan apa klasifikasi pro-nya pro tidaknya gimana ya ya pasti dia terkenal jadi ada yang tahu oh dia mau pemain dia main lihat pula orang perbasi gak kan intinya kan kita pengen dapetin yang tua-tua ngirim tim juga gitu kan tapi kan misinya kan guyup ya supaya si Raturami berjalan jadi bukan untuk menang kan cuma ada yang ah itu ada sepupu saya dia punya anak ikutinlah kan dia sodara saya gitu padahal dia pemain pro ya masih atlet aktif lah dan lain-lain gitu yang intinya dimasukin untuk menang jadi intinya dimasukin bukan bukan untuk menambah menambah timnya yang kekurangan pemain tapi menambah memasukkan pemain untuk menang karena dia skill-nya bagus karena lain-lain kan beda ya kan kalau kalau tadi sepupu gak bisa ya tapi ini tinggal kita fokuskan di masalah profesional atau tidak gitu kan untuk yang tambahan untuk yang tambahan aja ya Kang dia kalau misalkan di angkatan 2018 memang alumni tapi dia profesional gimana kalau dia alumni gak apa-apa kalau tambahan yang tambahan itu loh menghindari atau gak gini deh kan listnya yang tambahan itu kita keluarkan dipublikasikan ke tim-tim yang lain kalau dia keberatan bisa diselesaikan sebelum pertandingan oke jadi kita sepakati nanti di tim yang banyak basket ada tim keabsahan bukan basket untuk seluruh cabang seluruh cabang kita kita sepakati aturan untuk pemain tambahan yang bukan alumni itu tidak menggunakan pemain yang sudah profesional yang memang atlet 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 unggulan baik itu popda porda pon dan lain sebagainya dan nanti memang kalau ada yang terindikasi seperti itu kita akan tentukan keabsahannya untuk diverifikasi pembuktiannya gitu ya Kang dia disepakati bareng-bareng lagi sepakati maaf mau tanya saya baru juga kan perwakilan dari Angkatan 2014 itu tadi di cabur mini soccer itu kan ada peraturan tentang bola yang digunakan bola plastik ya emang itu ada aturannya dari pihak SMP nggak boleh pakai bola yang bola futsal yang asli atau gimana Kang jadi untuk yang itu memang kita dari Panitia kejadian yang tahun lalu gitu ya memang walaupun kita udah pakai jaring dan lain sebagainya kan sempat terjadi juga ke apa dengan bola bola futsal itu karena ke kaca sebetulnya kalau kacanya sih bisa diganti memang kita khawatirkan percikan kacanya bisa melukai gitu kemudian yang kedua juga memang kita coba untuk fun juga karena niatnya juga untuk silaturahmi ramean sehingga disini bisa jadi yang punya skill kalau nggak pintar-pintar banget tendangannya malah bisa jadi apa melenceng gara-gara kena angin dan lain sebagainya jadi memang kita sebetulnya bukan dari sekolah tapi memang dari Panitia sendiri yang memang mencoba untuk berbeda untuk tahun ini kan oke tapi ibaratnya gini kan kalau misalkan waktu hari pertandingan terus kedua tim tersebut milih ya udah disepakati antara kedua tim tersebut untuk memilih memakai bola futsal yang benar misalkan kemudian dengan resiko yang diambil apakah nanti ada kaca-pecah atau lain sebagainya diganti oleh tim yang bersangkutan yang main gimana kan atau tetap dari peraturan Panitia emang harus mengharuskan pakai bola plastik terus ya karena disini memang kita merubah dari futsal sebenarnya bukan ke mini soccer ya sebetulnya apa nanti aturannya pun nanti nggak ada nggak ada tendangan ke dalam kan jadi tetap seperti main bola biasa lemparan ke dalam seolah sepak pojok tetap ada gitu kan kemudian memang jadi kayak kita waktu kecil mungkin Kang Kuku ya Kang Kuku ya atau Kang siapa ini ya betul Kang Kang Kuku jadi kalau zaman kami itu dulu memang biasa main bola seperti ini nggak ada offset ayah istilah Kang Rijalma atau Kang Ian ngerak gitu-nya terus di harkup gitu kan deket-deket jamannya jauh jadi gitu Kang jadi kita konsepnya bukan futsal ini memang sepak bola mini lah ya walaupun jadi tinggal kayak fun soccer lah ya fun soccer lah disini mungkin fun soccer berarti untuk yang bola plastik ini nggak bisa diubah lagi maksudnya walaupun di dalam nanti di dalam mainnya pun antara kedua tim menyetujui pakai bola pakai bola futsal panitia panitia aja kita pakai bola plastik aja jadi Kang Nang juga mau ngehedan harusnya nyeri gitu kalau bola plastik paling beresungkul gitu kan gitu itu sih siap ya Kak Koko ya terima kasih ya ya mudah-mudahan bisa dipanggil oke oke kembali ke kembali ke yang katanya saya catat dulu saya catat untuk yang tambahan tidak boleh tidak boleh lebih hati aku cukup ya untuk yang basket aturannya yang basket Kang itu 10 menit kotor ya ya kotor ada usulan lagi kalau takut juga tetap dihitung ya enggak kalau time out dia temuk kotor ya enggak time out mati oke oke time out mati terus kalau ada apa pemain yang butuh perawatan juga mati lah tapi yang kalau kotornya mungkin dari sisi apa ketika mau throw in terus itu apa biasanya dihitung setelah bolanya jalan kalau ini tetap waktunya berjalan oke nah tadi tambahan Kang Di itu pertama satu ya Kang Di ya dari sisi hirarki keluarga itu dibolehkan sampai dua ke bawah jadi suami istri anak atau cucu dari alumni nanti kalau ada yang dicurigai sepupunya atau apa memang harus siap-siap pemain tersebut makanya nanti kita untuk pemain tambahan memang harus dinotis sendiri ke penitia untuk latihan di sebar juga ke tim yang lain nah yang kedua Kang Di bisa juga mengambil alumni dari angkatan yang tidak ikut di cabang tersebut Kang Di berantem sama suaminya kalau 91 kan tidak ikut nih misalkan Ko Asan tidak ikut 91 nya nah itu dimungkinkan diambil oleh 93 mahal ya Pak Ko Asan jadi kayak basket antar angkatan dulu ya Kang ya kalau angkatannya tidak ikut ya ya contoh kayak yang tahun 2001 gitu ya Kang ya ah gitu bisa ambil Kang Aji gitu tahun 81 angkatan 81 ya boleh 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 nah tapi kalau yang hirarki tadi tidak berlaku dari angkatan lain jadi anaknya Kang Asan nggak bisa main ya jadi kalau mau rekrut angkatan lain harus dari alumni nya ya itu tambahan yang mungkin untuk ya Bunteng Kang kalau misalnya yang untuk hirarki itu apakah bisa lebih diperkatat lagi Kang karena ya siapa tahu nanti kan dia memang atlet Porda atau misalnya memang bukan atlet Porda tapi dia memang sudah aktif basket di klub atau lain sebagainya apakah nanti ada perketat lebih lebih diperketat untuk apa ya persyaratannya gitu verifikasi ya makanya tim ada verifikasi nanti kita ada tim keabsahan jadi makanya nanti untuk sebelum pertandingan dilaksanakan kalau memang daftar pemain itu kan jadi gini kalau mendaftarkan ke panitia itu boleh sebanyak-banyaknya kita nggak batasi tapi nanti untuk setiap pertandingan line up nya sesuai dengan batasan di setiap cabang misalkan basket 93 mau daftarin 30 pemain nggak apa-apa ya nanti ada promisian yang kita bagikan tapi nanti ketika bertanding ya kita hanya bisa line up untuk satu pertandingan hanya mendaftarkan 12 pemain nah itu harus yang tertera di yang terdaftar di kami nah nanti ketika didaftarkan itu oleh panitia akan diberikan kolom apakah dia alumni atau bukan alumni yang bukan alumni nanti kita akan share dulu untuk nanti diabsahkan oleh tim keabsahan gitu ya jadi ada jika ada nama-nama yang memang di apa diindikasikan memang pemain profesional untuk nanti didiskusikan dilanjut ya nanti jadi boleh ada apa ya masukan lah gitu dari peserta yang lain kurang lebih kayak gitu kalau kita sih patokannya kalau ikut klub kan belum tentu juga ini yang penting memang dia pemain Popda Cimahi misalnya atau Porda atau PON atau bahkan mungkin pemain nasional punten Kang kalau angkatan 18 masih aktif di Popda Porda gitu nggak apa-apa kalau alumni nggak apa-apa ini untuk pemain tambahan aja oh iya anaknya misalkan pemain Porda ya nggak bisa gitu tapi kalau angkatan 2018 memang dia pemain itu nggak masalah asalkan dia alumni jadi ini untuk yang tambahan aja Kang Ravino siap Kang ya setuju semuanya intinya sih 93 kalau kurang pemain baru akan mencari pemain lain jadi harapannya semua angkatan bisa mengikuti menambah pemain untuk menambah pemain cadangan bukan menambah pemain untuk menang ya sepakat Kang Di kita ininya guyub lah apa ya apa kedepankannya untuk makin guyub jadi kasihan karena dia nggak ada temen di angkatannya jangan sampai nggak main gitu Kang Di terutama dari apa dari misalkan dari GOBC dari GOnet kalau tenis beja apa badminton dan lain sebagainya itu aja sih Kang nungguan pisan Kang jadi nyambung ini ya apa apa yang kami niatkan dan juga apa yang akan dilakukan oleh peserta itu nyambung gitu oke sementara itu dulu ya kita masuk ke pengundian saya siap screen lagi nah ini untuk basket startanya ada 12 paling banyak juara bertahannya 98 kedua 18 atau 14 ya 18 Kang 18 ketiga inget nggak emang 98 sama 18 udah ada finalnya udah belah dibahas oh iya Kang kuten kalau kayak kejadian kayak tahun kemarin lagi kan jadi kayak gimana Kang enaknya kalau misalnya kejadian kayak tahun kemarin lagi gitu apa yang waktunya habis iya waktunya habis yang udah mulai gelap gitu dilanjut minggu depan atau kayak gimana Kang kalau rencana kami sih ya memang namanya juga upaya ya pasti akan ada terjadian seperti itu ya kita akan kami penitia udah berembuk juga menegaskan untuk pertandingan yang memang belum selesai sebelum waktunya itu akan ditunda ke hari esoknya jika ada masih bisa gak uang atau ke pekan depannya jika memang waktunya masih panjang tapi jika memang waktunya sudah pendek dan kesepakatan kedua tim bisa saja diakhiri itu ditundanya dari awal lagi atau dilanjut Kang dilanjut sisanya aja dilanjut sisanya oh iya Kang siap nun Kang ada yang ingat gak juara 3 4 nya ini karena kita ada 4 pool nih asas 92 gitu kalau masalah masuk semikin nama 90 juga ya 90 nya kalah dari 92 kalau masalah 92 90 ya eh 90 gitu ya betul 90 ketiga keempat 92 maka untuk pembagian berarti ini 98 di pool A karena nanti 4 besarnya itu dengan pool D berarti sidit 4 nya 92 di pool D kemudian sidit keduanya 18 di pool C dan sidit 3 nya 90 di pool B kita akan nolih akan nolih kita akan nolih untuk 8 angkatan ini ada 12 kita buang 90 92 98 dan 98 kemudian kita shuffle sekali kalau urutan yang di atas ini sih GO 93 emang gak Kang D berarti di A2 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 B2 A2 B2 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 berikutnya yang masih ada di sini 2001 Kang Yan enggak iya stop stop otomatis 84 24 2C masih ada yang akan tanda 87 ada perwakilan 87 kalau enggak ada biar sama saya aja 95 bergabung dengan GO 18 dan sekarang 2D ada angkatan 99 Kang Dep Om Dep 2001 apa 2001 apa-apanya Kang Dep Om Dep yuk gak sekali nah 93 adilajek 92 93 1 pull kembali ke pull A 86 ada wakil gak ada ya oke 87 87 pul A 98 96 dan 87 3B Kang Niki mengga siap 86 lahir Rijal go go salapan-salapan lah dan terakhir gondol 1 di pull D 3D 85 99 99 oke nanti 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 bapak lanjutannya seperti ini ya akan sekali lagi jadwal nanti kita akan projek lagi tanggal pastinya dan waktunya nanti akan di share baik demikian berakhir untuk bola basket berikutnya adalah untuk tenis meja disini juga sudah hadir nanti akan bantu panitia dari GONET ada Kang Agung monitor Kang Agung Halo Kang Agung 80 ada gak Kang Agung ya tadi ada yang keluar lagi ya baik akan lihat untuk tenis meja diikuti 10 tim kita akan bagi 2 pool tiap poolnya ada 5 tim dan bertanding setengah setengah kompetisi berarti setiap tim akan bertanding 4 kali juara dan runner up nanti akan disilang untuk perebutan 1-4 kemudian juara 3 itu akan bertanding juara 30A dan pool B untuk ranking 5 juara 4 juara 5 dan yang juara 5 berarti juru kunci di pool itu masih akan bertanding dengan juru kunci di pool lainnya untuk memperebutkan 9-10 nah yang terpenting disini line up nya itu minimal terdiri dari 2 pemain putra dan 1 pemain putri jadi kenapa 2 pemain putra harus 2 karena nanti dia bisa harus ada tunggal putra ke 1 tunggal putra ke 2 kemudian nanti bisa bermain juga untuk main ganda kemudian putrinya cukup 1 karena nanti akan main di tunggal putri dan ganda campuran makanya disini kenapa tidak ada nomor ganda putri ya urutan pertandingannya seperti ini dan akan dimainkan seluruh partai jadi walaupun sudah 3-0 tetap akan dimainkan karena terutama untuk babak penyisihan itu sama seperti Thomas dan Uber ataupun Piala Sudirman itu akan ada penentuan untuk siapa tahu ada yang jumlah menangnya sama akan dilihat dari selisih kemenangan di partai yang dilakukan dan susunannya akan selalu seperti ini untuk setiap pertandingan maka silahkan berstrategi tapi kalau misalkan tim putranya mau ada pemain saat line up juga gak apa-apa jadi tunggal putranya si A tunggal putra keduanya si B ganda putranya K dan D ganda campurannya K itu boleh jadi pemain putra itu bisa sampai 5 pemain putrinya berarti bisa ada 2 gak mungkin ada 3 karena hanya menampilkan tunggal putri dan ganda campuran saja itu mungkin boleh ganti-ganti sampai final boleh ganti-ganti bisa tapi tetap harus di pendataran awal kayak lagi untuk pendataran setiap cabang kita tidak batasi jumlahnya tapi nanti yang masuk line up di setiap pertandingan harus ada namanya di situ ya tapi di list aja Kangli sebanyak-banyaknya biar nanti kalau ada yang berhalangan bisa diganti sama yang lain kalau pakai bed bintik boleh gak kita boleh kan termasuk kalau mau ada yang pakai bintik proses juga gak apa-apa Kang Kak Puntan semuanya saya potong saya izin keluar baik cukup ya untuk tenis meja kita ke pengundian ini di pesertanya di catatan kami mohon sambil di cross-check juga Kang Deteh itu ada dari angkatan 80 84 85 86 87 89 90 93 95 96 nah untuk tenis meja ini memang tahun kemarin dilakukannya nomor tunggal putra tunggal putri dan ganda putra nah itu kebetulan untuk tunggal putra dan ganda putra juaranya dari 89 maka dari panitia memutuskan untuk sidit tenis meja sidit kesatunya adalah dari angkatan 89 kemudian kemudian untuk sidit 2-nya keangkatan 80 kenapa karena mereka juga memperoleh juara di ke-2 atau ke-3 kalau nggak salah di tunggal putra ganda putra dan sekarang bergabung juara tunggal putrinya itu dari 82 sekarang gabung ke 80 maka untuk sidit 2-nya itu dari angkatan 80 kemudian ada juga dari angkatannya yang Teddy ya itu dari 95 pada di sidit 3 dengan angkatan 80 dan terakhir dari 90 ya ini gabung dari data tahun lalu yang di apa yang diundi cuma 6 angkatan eh maaf dari 90 84 84 84 84 84 saya hilangkan 89 95 84 dan 80 85 saya akan memulai Bismillah untuk pool 3A berikutnya yang kita pilih disini nanti akan nge-spin 87 87 ada perwakilan sang teteh dari 87 kalau tidak ada sang rizal mau enggak yang rizal ada ada Kang Liki akhirin 87 Kang Liki siap Kang Bismillah 86 di 3B ya 86 ada perwakilan saya lihat disini oh Kang Didi dari mana ya Didi Darmawan Kuntun Kang Nirwan enggak ada saya bantu klik lagi Bismillah dari 89 Kang oh iya siap 96 berikutnya teh Hani abah-abahnya ya on ya abah-abah untuk spin 1 2 3 oke 90 terakhir untuk pull A 93 85 85 85 Terakhir, 93 Oke, selesai untuk Tenis meja Rencana mulai minggu depan ya Tenis meja Ini memang waktunya agak panjang Karena memang untuk tenis meja itu akan dilaksanakan sore Nah, pagi hari ini akan dilakukan panminton Jadi ada irisan Jadi yang memang main badminton dan tenis meja itu gak akan bentrok Tempatnya di aula ya Akan menggunakan dua meja Untuk tenis meja dan untuk panminton itu hanya satu lapang saja Oke, berikutnya Saya kasih apresiasi untuk Angkatan 93 dulu deh Mau cabang apa? Cabang apa? Cabang yang kersisa apalagi? Oh, Poli dong Poli Putri Putri ya Poli Putri Aturan sih sama ya dengan Poli Putra Nah, tapi mungkin silahkan dilihat Itu diikuti delapan tim Dibagi dua pool Kemudian juara dan runner-up-nya Akan menggunakan satu sampai empat Juara ketiga pool Nanti akan bertanding juga lagi Dan juga juara keempat pool Nah ini Karena memang waktu yang sangat terbatas Dan kita juga niatnya Pan Itu hanya dilakukan satu set ya Kecuali mungkin untuk babak lanjutan sih Saya berharap itu Babak lanjutan Karena udah sistem gugur Pertandingan langsungkan Best of three Tapi setnya Sampai 15 saja Setiap setnya Kemudian pertukaran tempat dilakukan Jika dilangsungkan set ketiga Pertukaran tempat dilakukan setelah Kontrol yang ke delapan Ya, aturan-aturan lain sih Sama saja Dan untuk Poli Putri maupun Putra Itu kita nggak ada sidit Karena memang tahun lalu Ada yang banyak perempuannya Ada yang banyak laki-lakinya Maka akan langsung di Undi saja Sepakat nggak Kang Teteh? Langsung ada Ya Ya Kaundi untuk Putri Pesartanya Ada delapan Siapa Udi Kali Angga Kang Diki mau mulai Anggi mulai Siap Kang Bismillahirrahmanirrahim Bilan lima Poli Putri Nah, Nima ada wakil nggak? Kang Teddy ada? Kalau nggak ada Mangga Kang Diki lagi Siap Bismillahirrahmanirrahim Angguran dua ya Mangga Edesi Budekan Abang-abangnya Tedesi Eh, ya bener ya Tedesi 92 Udah nggak ada ya Oke ada Tedesi Bismillahirrahmanirrahim Satu Satu Dua Tiba Oke 89 Kang Deddy 89 Mangga Kang Kang Deddy masih ayat ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillah 93 93 Mangga Kang Deddy Yes, Mangga Go Dan 10 Dan 10 Terakhir untuk 4A Poli Putri Pol A 95 89 93 86 Dan Pol B 92 87 90 Dan 96 Nanti akan bertanding Mulai tanggal 27 Juli ya Jadi Sabtu Minggu Ada yang di hari Minggu Itu ada Pertandingan yang pagi Rencana kami Ya Ranking 1-8 Poinnya pun sudah kami set Berikutnya mungkin Kita ke Poli Putra ya Poli Putra Aturannya sama dengan Poli Putri Cuma untuk Cuma untuk Polenya ini Karena Kita mulai Kita mulai saja Kita mulai saja Kang Dang ya Kan iya Saya tuh Kang Dang Ya Kang Dang Babanya Kang Om Om Dang Kang 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 Kukuh Kang Kukuh mungkin Ada yang kata berapa ya Kang Kukuh Saya 2014 Kang Oh Sudah kan Kang Abah-abahnya kan Ya Angkatan 90 ya Nampilnya dari 90 Inilah 10B 1 1B Itu 92 Mangga TDSI 1 2 3 Oke 8 4 8 9 3 Oh 8 4 Ternyata 8 Untuk 2B 8 4 Nggak ada wakil Wakilin Kang Rijal Masih ada Oke Oke Go Pak 9 3 1 Pull Kembali dengan kakaknya 92 Aduh Pertarna Para mantan Oke 93 Kang D Jus Jus 86 atau 95 86 Wahir untuk 3B 86 Nggak ada wakil Kang Diki 95 atau 96 Yang masuk Pull B Berat Dua nanda 6 Kan Diki Selamat Iya Pak Kurupa Hari Sip Aduh Jenhani De Kenapa Om Di Itu masih Apa lagi Sama tossernya Aku 95 berarti di bola oke, terakhir ini cabang baru adalah Pan Minton ini mungkin untuk penjelasan dari kami boleh disampaikan ini diikuti 9 tim nanti ada yang 5 tim dan 4 tim sama, nah ini setiap tim memainkan 5 pemain dengan jumlah pemain cadangan maksimal 5, ini yang masuk line up rakyat akan menggunakan piring seng disediakan oleh Panitia jadi nanti kalau pemain cadangan masuk, nah cuma kita menyediakan hanya untuk yang di lapangan aja, jadi nanti kalau pemain cadangan ganti, ya piringnya pun harus diserahin ke pemain yang cadangan yang masuk kemudian babak penyisihan dilangsungkan satu set saja sampai memperoleh angka 21 dan kartem 4 di posisi 11 untuk babak lanjutan sama satu set tapi sampai ke 30 jadi akarang tetesnya disini aturannya jangan berpikir karena setiap sisi lapangan ada 5 terus seperti poli ayah ngepar, enggak ya tetap harus seperti bulu tangkis langsung mukul itu langsung di kedepankan ya, tadinya mau pakai raket tapi kalau pakai raket khawatir beradu karena posisi pendekatan jadi kita pakai piring seng ya, enggak tahu adu, kalau koknya tetap kok yang biasa bukan kok plastik saja, jadi Mohon dipahami bukan seperti poli ya bukan poli minton kalau poli minton itu ada ngepar-ngepar kalau ini enggak jadi langsung memukul itu harus melewati net ya dan karena ini cawang baru kita akan langsung undi saja tapi sebelumnya mungkin ada pertanyaan terkait pan minton ini karena baru pesertanya satu timnya campur om ya, campur ya oke posisi pria wanitanya oh ya ini yang kadang jadi polemik ya karena tahun lalu itu terjadi di poli nah ini emang enggak diserahkan lagi ke akang tete semua apakah harus ada batasan atau harusnya imbang tapi gini enggak akang tete untuk yang pan minton itu relatif lebih kepada keseruan kemudian faktor tenaga faktor skill juga tidak terlalu berpengaruh sehingga komposisi pemain pria sama wanita menurut saya tidak terlalu signifikan mempengaruhi kualitas setiap tim maka disini mungkin dengan komposisi tidak bebas mau laki-laki semua mau ada perempuan semua kemudian kalau salah satu tim laki-laki semua yang tim lain perempuan semua juga bebas-bebas saja beda dengan poli karena ada kekuatan smash ada kecepatan juga antara laki-laki dan perempuan tapi yang disini rasanya sih mungkin malah lebih banyak tenaganya lebih ini yang perempuan kalau menurut saya bagaimana terserahkan kita emang gak pergantian pemain boleh berapa kali bebas pergantian pemain bebas time out pemain tidak dibatasi time out kayaknya ngikutin yang tadi aja ini satu set time out satu kali untuk masing-masing tim oke ada lagi cukup ya kita undi ya kita undi untuk cabang panminton ini ada sembilan angkatan ini karena gak ada sidit semuanya kita acak namun berbeda dengan sebelumnya saya akan mulai dari bawah dulu oke ya dari posisi lima pul A silahkan kak Ligi silahkan silahkan 92 berikutnya 4D enggak tadi sih bismillahirrahmanirrahim 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 satu 1 8 minit 3A Sehani Siap 3, 2, 1, go Pantap 8, 4, saya wakili Karena gak ada wakil Bismillahirrahmanirrahim 8, 5 8, 5 Memang gak ada ya wakilnya ya Enggak, Om Rijal Om Rijal masih ada Oh kayaknya udah gak ada Kang Liki Siap 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 Kan Liki Siap ya Kela Apa-apa Ya go Tergogol Tergogol Wakilan Kang Siap lanjut Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Untuk 1B 9B Terakhir ini angkatan 8-9 Perasanannya untuk Pan Minton ini 21-28 Juli dan 4 Agustus Dilakukan pagi hari ya Jadi Kang Teteh Tehani juga cukup aktif Jadi nanti untuk yang hari Minggu Itu ada pertandingan pagi Kemudian nanti kita break itu diisi Dengan karena ada basar juga Kita karaokean rame-rame lah Di aula sambil Lunggu pertandingan yang sore jadi diharapkan Dari pagi sampai sore selalu ada Kegiatan di sana karena kalau untuk Sewa elektun ataupun yang lain mungkin kita Kos lagi jadi nanti Kita karaokeannya mungkin pasang Mungkin fokus terus nyetelnya dari Youtube lah Ya untuk yang di hari Minggu Tapi untuk hari Sabtu Tidak ada pertandingan pagi Karena ada yang masih bekerja Rata-rata setengah hari Jadi kita mulainya di Sore hari Jadi untuk yang ada pagi hari Pertandingan pagi itu di hari Minggu Itu saja mungkin akan tetap emang enggak Untuk sebelum nanti kita tutup Jika ada yang mau ditanyakan Bukan apa saja Dipersilahkan Om Punten tadi saya lagi di jalan Tadi kurang jelas yang tambahan pemain non-alumni Itu teh yang tetap aturannya keluarga Anak istri suami Atau Sama cucu Oh sama cucu Orang tua Orang tua enggak Jadi ke bawah Samping dan ke bawah Oh iya Samping ke bawah Dan tidak boleh tadi disepakati Tidak boleh menggunakan pemain profesional Atau atlet Walaupun itu suami istri Anak cucu gitu ya Iya Jadi kalau atlet itu hanya untuk alumni-nya saja Kalau alumni-nya tidak kita batasi Oh oke siap Nah kalau tidak ada mungkin Ini Punten dan apresiasi dari kami Untuk yang sudah melunasi pembayaran Jadi mohon Pembayaran untuk setiap cabang Itu H-1 pertandingan pertama Mohon untuk segera dilunasi Untuk operasional dari penyelenggaraan Kejuaraan ini Kemudian untuk hadiah Sesuai dengan komitmen kami Untuk setiap cabang Itu juara 1 adalah 1 juta rupiah Juara 2 750 Dan juara 3 500 ribu Dan untuk juara umum Itu Akan Mendapatkan hadiah Dan piala bergindir Yang hanya untuk botram Semilai 4 juta rupiah Bang Teteh Mangga Silakan berlomba Dan siap cabang Nanti sesuai dengan jumlah pesertanya Raihan poin Untuk setiap rankingnya itu berbeda-beda Kita buat dinamis Dengan rumus yang sudah disiap Di grup kemarin Tapi yang pasti Juara 1 pasti mendapatkan Poin 10 Nanti kita akumulasikan Untuk penentuan gelar juara umum Mudah-mudahan Pola ini bisa jadi Pola baku Yang kita terapkan di Tahun-tahun Datang Mangga Dan Sekali lagi Kita tidak eksklusif Panitianya pun bersama Jadi walaupun ada panitia Dari Pengurus IKA Bantu tadi dari Gosin Tapi juga kita Bagi akang teteh Yang memang mau berkontribusi Itu silakan Pro ragu Untuk bergabung bersama-sama Dan nanti secara teknis juga Ini mungkin ada perlakaian dari GOBC Nanti untuk beberapa pertandingan Kita akan libatkan juga komunitas Dan akan ada rapatur sendiri Untuk Jenis-jenis pertandingan Yang belum kita atur disini Tapi apapun Kita kedepankan Semangat Guyup Salawasnya Tujuannya memang Walaupun ada juara umum Ada apresiasi Untuk setiap Pemenang Tapi tetap kita Mengedepankan kekeluargaan Untuk saling meningkatkan Mempererat silaturahmi Di antara KTH alumni Sekali lagi Bagi angkatan yang tidak Turut serta Belum bisa turut serta Namun ada pemain Untuk cabang-cabang tertentu Harapan kami adalah Mohon untuk dirangkul Sehingga mereka tetap bisa Berpartisipasi Dalam Turnamen ini Sekali lagi Kalau mau ngambil Dari angkatan lain Itu harus alumni Tidak bisa Dari keluarga alumni Jadi keluarga alumni Hasus untuk Angkatan yang Sangkutan Tadi mungkin ada yang Belum dibahas sedikit ya Tadi kalau tidak salah Kang Endi Itu tidak tahu Fakta Atau bukan Angkatan 2018 Misalkan ikut Terus angkatan 93 Ikut Maka anaknya Kang D Tidak boleh ikuti 93 Kang D Kok 19 Ya misalkan ya Jadi gini Kang D 93 Anaknya Kang Alumni 18 Terus 93 dan 18 Ikut Maka anak Kang Harus ikuti 18 Tidak boleh ikuti Orang tuanya Kenapa khawatirnya Dianggap pembelot Oleh angkatannya Laki-laki Akan gak ikut Di cabang itu Ini hanya berlaku Untuk cabang tersebut aja Jadi kalau di cabang lain 18 yang gak ikut Itu boleh Oke Mungkin Masih ada Sementara ini Saya lihat dulu di chat ya Mungkin ada yang terlewat Ada pertanyaan Silap Kang Dignity Project Ini apa ya Om DP Minta di share aja Di grup Om Untuk semua cabur Ya Nanti kita Ini masih nge-fixkan Jadwalnya Takut ada yang Terlewat Di periksa Aling lambat Besok ya Tehani ya Kita Share Atau mungkin Kalau bisa sih Malam ini juga selesai Tadi Terlupa apa ya Oh ya Untuk Teknik meeting Ini juga kita record Dan nanti Nanti akan di-share di Giriwan TV Oh ya Ini pengadaan Om Dep Masih ada gak ya Sudah gak ada Jadi sekali lagi Ada yang mau berpartisipasi Jadi komentator Mau jadi Kameramen Mau moto Dan lain sebagainya Itu sangat kita nantikan Kami juga sedang berpikir Untuk mengadakan Tambahan Seandainya memang Nanti data Terpenuhi Adalah Lomba Apa Foto Terkait Olimpiago ini Yang nanti akan Diposting di Instagramnya Ika Dan akan diberikan Apresiasi untuk Para pemenang Foto tersebut Ini masih kita Diskusikan Terima kasih Kang Eki Dari 2000 Yang masih ada disini Kang D TDSI 92 Kang Diki 98 Tehani 96 Dan Bericak Berinong Ini siapa ya Puntun Halo Kang Angkatan sabarannya Baiklah Kang Ditesi semua Kita tutup Acara ini Dengan ucapan Hamdallah Alhamdulillah Rabi Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat Sampai ketemu Di Olimpiago 24 Mulai hari Sabtu Lusa Terima kasih Mohon Ijin Untuk Nge-close ini Dan kita komunikasi Lagi Melalui Terima kasih